Halo readers kumparan, kalau beberapa waktu lalu gue udah ngebahas soal first impression dan first drive dari Nissan Kicks e-Power sekarang gue akan berkesempatan ngejajal bagaimana detail dan apa saja yang ada di Nissan Kicks e-Power termasuk catatan konsumsi BBM-nya selengkapnya saksikan terus ya secara keseluruhan, mobil kompak ini punya visibilitas yang baik pilar A-nya gak begitu tebal, jadinya gak terlalu mengintimidasi siapapun pengemudinya feeling setir pun gue akuin ini ringan, jadinya pengguna wanita gue yakin bisa dengan mudah mengemudikan mobil ini selanjutnya pengaturan setir sudah tilt dan teleskopik posisi duduknya juga nyaman, dia punya jok ala semi bucket sheet jadi bisa tertopang dengan baik setirnya juga bisa diatur secara tilt dan juga teleskopik sementara untuk jok dia bisa diatur ketinggian, nah bisa naik, bisa naik, 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 ini ringan reclining juga bisa, dan juga sliding selanjutnya ngomongin rasa berkendara dari Nissan Kicks e-Power dan ini yang gue suka, mobil hybrid ini menawarkan sensasi layaknya mobil listrik murni jadi pas akselerasi awal dia hening, tapi kalau kondisi baterainya cukup kalau enggak, mesinnya akan hidup, nambahin daya ke motor listriknya makanya, jangan heran kalau injak pedal akseleratornya ini langsung jambak nyut gitu deh lalu soal suspensi, kalau lewatin speed bump atau garis kejut atau enggak polisi tidur motor sebenarnya so-so, tapi cenderung kekeras, enggak sampai teredam empuk layaknya mobil sedan beberapa hal yang gue suka soal fiturnya dan berguna banget adalah blind spot monitoring system menurut gue tingkat sensitivitasnya ini pas artinya, saat kita mau pindah lajur dengan nyalin sen, dan di saat yang sama masih ada motor atau mobil di samping atau di belakang sensor pada pilarannya itu akan menyala, sekaligus ada bunyi peringatan makanya, pengemudi jadi terlalu aware nih, di kondisi jalan yang ramai lalu lintas di perkotaan enggak kalah menarik, ada pula fitur one pedal system jadi, seperti membongkar akselerasi atau deselerasinya tinggal pakai satu pedal pas angkat pedal tuh, mobil beraksur melambat, hingga akhirnya berhenti oh iya, ada lagi fitur kamera 360 jadi pas parkir, jadi lebih gampang menyesuaikan garis marka yang tersedia selanjutnya, bicara apomodasi penyimpanan mobil ini punya cup holder yang banyak utamanya pada baris depan punya 4 slot pada door trim dan juga konsol tengah dan juga baris belakang pada pintunya sebanyak 2 slot nah, kemudian masuk ke pembahasan efisiensi BBM kemarin gue bilang, berdasarkan klaim Nissan untuk penggunaan di Indonesia, utamanya di perkotaan konsumsi BBMnya itu 23 km per liter tapi benarkah angka tersebut? kemarin gue coba dengan rute kombinasi dalam kota, melauti tol, dan keadaan ramai lancar MID menunjukkan konsumsi BBM 18,8 km per liter sementara dengan metode full to full, angkanya 17,3 km per liter sedangkan luar kota, MIDnya 29,5 km per liter tapi dengan metode full to full, angkanya 24,7 km per liter bagaimana? termasuk irit menurut anda? angkanya bisa beda dari klaim Nissan dan bahkan lebih bervariasi lagi karena faktor gaya berkendara, kemudian beban pengembudi juga berpengaruh namun paling tidak angka ini bisa dijadikan sebagai acuan sebelum closing, gue akan lihat bagaimana rasanya duduk di belakang dan juga akomodasi bagasinya nah, kalau duduk di baris ke belakang dengan tinggi gue 171 cm sebenarnya ruang kepalanya masih cukup lega nih ya nah, cuma sayangnya dia tidak punya sandaran tangan di tengah meskipun dia punya headrest paling sandaran tangannya ada di sebelah kanan posisi duduknya ruang kaki pun juga cukup lega dengan jok yang ada di depan gitu deh nah, ini dia posisi duduknya cuma sayangnya lagi dia tidak bisa di reclining ke belakang jadi ya agak tegak begini cuma ya buat berkendara di dalam kota masih nyaman aja sih selebihnya kita cek yuk bagasinya kayak apa ruangnya yuk nah, sekarang kita lihat bagasinya tombolnya sudah elektrik, tapi sayangnya belum ada tombol dan juga belum ada sensor kaki tapi volumenya ini sekitar 432 liter dan bisa kalian lihat dia cukup menaruh sepeda lipat koper ataupun tas lainnya yang bisa kalian bawa ketika akhir pekan payung pun juga bisa cuma sayangnya kalau kalian butuh bagasi yang lebih luas lagi kursi baris belakangnya tidak bisa dilipat secara rata lantai gitu deh bagasinya dari Nissan Kicks ePower jadi kesimpulannya Nissan Kicks ePower ini menawarkan akomodasi layak ke SUV crossover lainnya selain itu dia lebih advance dari segi teknologi jantung pacunya jadi kalau kalian mau akselerasi maksimal dan sekaligus irit BBM ya Nissan Kicks ePower ini pilihannya jadi itu dulu ulasan kumparan auto soal Nissan Kicks ePower kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum dan juga sampaikan pendapatmu di kolom komentar Aditya Niagarus pamit sampai jumpa di video kumparan auto berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati